Halo guys, welcome to main programing channel, yaudah dimana pada saat ini gue mau mengundang kalian buat join guild Nusantara yang dibuat oleh anak-anak discord, ya kalian bisa cek di bawah ada link discordnya ini masih salah satu, tapi baik lagi ya kalau kalian merasa diri kalian kuat dan kalian VIP tinggi yang kompetitif, merasa dirinya kompetitif dan bisa join discord kalian bisa langsung join ke Nusantara, apply aja cek deskripsi di bawah, nge-chat disana kalau kalian nggak nge-chat nanti kita nggak tau kalau kalian di Indonesia atau bukan dan yang pasti disini ada privilege-nya juga jangan lupa buat top-up di souls.id, referral codenya medbro youtube top-up disini jauh lebih murah daripada in-game, khusus android ya itu langsung aja terpercaya aman pokoknya pokoknya jangan lupa langsung kejar daily, gue liat orang yang aktif yang pertama aktif, yang kedua ya jelas VIP-nya tinggi bang VIP lu kok nggak tinggi? nanti ada waktunya karena gue main 3 game nggak mungkin gue hajar semua kalau memang bersaing banget dan gue terasa cukup ya, gue pasti ngejar guys nggak usah kalian suruh ya, gue udah pasti nge-charge ya dan disini kita mau ngasah mimik, tapi bentar ya gue daily bentar tapi kita coba lawan mimik nah ini kontennya sebenernya ke gold sama mimik sih oke satu jauh-jauh cukup ya kenapa dari tadi ketemu boss terus oke satu lagi oke udah oke udah enhance equip corosol juga ya ini nggak perlu dimainin bisa kok guys ini terus equipment ya equipment kita lagi butuh buat carmen ini carmen udah full kayaknya carmen udah full ini sistem park biarin dulu aja hendatannya udah special belum full aja nggak usah lama-lama dan jadi jadi tiap ini tuh dapet 10 poin ya guys untuk build 1,2,3,4,5 jadi 50 poin per hari ini kita prime dulu lumayan 15.000 kita tukerin milia miliannya nanti jadi 12 ke 5,10 12 terus kita lanjut ke build ini ini nggak ada ya ini nggak ada ya oke lanjut memikian ini kita memikian ini kita memikian dulu ya nah tapi sebelumnya kita jelasin dulu skillnya rata orang pasti nggak mau baca ya apply will win to the enemy front row front row ya oke attack one enemy with one attack biasa nah dia dosenya tinggi nih guys 50 ya jadi counternya dodge itu ya aruru cuman ya kita lihat dulu nanti ya apakah masih nggak pakai aruru juga bisa reduce energy the enemy with the highest energy jadi mengganggu banget dan ketika dodge permanent reduce attacker attack by 5% jadi attack kita bakal turun terus dan bisa sampai 10 kali nih nah 10 kalinya nggak tahu nih increase your own attack nya atau dua-duanya anjing ya kalau dua-duanya dan tiap kali dia dosenya empat kali counter attack pusat banget dan nggak bisa diprovoke nggak ya provoke tuh tahun sama tahunnya abalan tuh nggak bisa nggak bisa di salen nggak bisa di salen sama dolukos nggak bisa dikontrol STC di stun sama jagar aku nggak bisa jadi pukul-pukulan ya kita coba dulu ya pertama nggak pakai strategi ya cuma asal pakai yang paling kuat aja jadi gua pakai Olga ini gini bisa sih pakai dulu aja coba maintain coba ya oke so far so good so far masih aman ya oh gila keras loh ini temen gua bisa di 12 guys jadi kita coba ya keras apa dilihat sementara sih 12 kecang-kecang ya ini ya dan mukul juga masih kena terus oke 12 mulai susah ya gila sakit banget oke 13 bisa emode aja nggak ini harusnya pakai emode ya gue 12 ya 13 ya 13 ya berarti lagi 12 ini kita lihat juga nih punya orang lain nih dia pakai apa solina ulion kayon tetap kayon ya paling kuat ya gila sekali kejar langsung 10 tetap thunder ya bagus guys thunder buat debuff bisa gila solina sadis kim jong-un kim jong-un kim jong-un hmm mampus 1.800 3.000.000 kayonnya nggak mati-mati sumpah gila mati kayonya cokong padak jawa cok mati this is where we dan hidup lagi ya dan cok mematukul mati sandor ya kalau kita lihat yang bp-nya mirip-mirip sama gua enggak sih nggak mirip sih ini 35 jantuk 32 wah ini nih bp-nya mirip-mirip gua nih kayak apa dia tetep ulion sander deh jantuk gue karena nggak tahu awal-awal deh guys cuman ini nah ini kalau sama nggak habis berarti nggak bisa ya pakai tempat gue masalahnya healer gua tuh nanti kerucu berarti dolukos uang masalahnya segera dolukos nggak ada coba kita lihat ini ini lain terhadap yang lain nih pangkainya Denzel ya ini line-up depannya yang menentukan ya kayaknya depannya menentukan banget ini berarti depan nggak bisa dua satu aja kaya yang cukup harus dilindungi mungkin dilindungi sama si ini ya kander ya kander gua minus di one target toalnya gak bisa ya pak ya Benzel gua nolongin dia juga ya kakau ya kita lihat kita lihat tek satu-satu ya paling bagus yang mana ya nah ini pake abal-nya nggak pake ya tapi dia mungkin bisa lebih tinggi nih kalau nggak pake abal-nya pake rayon harusnya pakenya tanya tanya juga not bad karena targetnya dua jadi masih bisa dipake ya kayaknya gua mending buat tanya harus mulai memikirkan tanya ya ini boy lukos nggak nggak bisa guys disini ya oke oke ini apa dia oh dia mau main ulti pake zenon eh zenon apa dexpert dia namanya lupa gua ya pokoknya pake ini juga lumayan ya cuman agak rancu sih kalo pake dua gitu sih tapi bagus tapi bagus omonya juga bagus gue tadi udah dilihat Ulyon ya Ulyon juga bagus one target bagus dia soalnya ini buat orang-orang yang mampu bagus sih pake Ulyon kayaknya soal disini mediocre kayaknya dolukos ya masih bagusan Tania kayaknya kalo dari gua liat ya kawasan Tania harusnya kalo ini bandingannya kalo equal ya guys kalo nggak equal ya tetep nggak masuk sih nah ini salah nih nah ini sama kayak gua nih nggak bisa dua ya jadi satu aja cukup ya olga doang malah lumayan di depan ya masalahnya olganya kalo nggak dibuat percuma guys coba yang jadi kalo dari gua menyimpulkan ya pertama ini balik lagi ke kemampuan kalian masing-masing ya ini kalo misalnya buat situ kalian lain depannya bisa ini atau ini milih salah satu aja milih salah satu aja ya let's say orang-orang pada depan Kayon ya penyepong Kayon ya kayaknya dia jeleknya kalo kalian punya Define yang ada attack sama Define 30% itu bagus banget balupa namanya Define nya itu bagus banget terus Dolukos shit ya ini karena kuat gua punya gua kuat aja cuman kurang bagus ya Almond nggak usah ditanya Lulu bisa Lulu bisa ini Zenon apa Dextor sih? nah Dextor bisa Lulu bisa Zenon Dextor milih atau mododo nya juga nggak apa-apa not bad mododo nya juga nggak apa-apa selera ya tapi diinget dia menghancurkan buff nih menghancurkan buff ini ya rasial bonusnya jadi bisa diganti Tanya bagus banget 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 ya bye yang kita bahas crit rate dan seti kan dia mungkulnya AOE ya crow nih crow normal rate nya juga crow ada crit wicket nya jadi ini bagus buat tim Tanya dia lawan yang seru udah ada dua itu udah bagus banget lah tapi crit rate nya dimainin ya crit nya dimainin ini gua kurang masih kurang bagus jujur gua belum terlalu ngebuild ini ala kadarnya ini bekas dari punya milia dan ini aja belum gua naikin kalian bisa lihat sendiri ya jadi dia bisa sustain juga ya kalau udah dinaikin jauh lebih bagus lagi ya cuman sayangnya disini dia cuman survive ya jadi bisa dimainin ininya oh ya bagus lah ya crit rate nya jangan terlalu tinggi karena dari pasifnya udah ada crit rate jadi kalian masukin attack penetration or maybe anything ya dimainin juga speed nya ini salah satu yang bagus atau kalian juga bisa pakai Lilith sementara ya Tanya Lilith mirip-mirip lah bagus-bagus ya kalian punya yang mana semampu uang kalian aja disini Zagrako gak kepake terus Zagrako bisa ditaruh di depan cuman ya ya gitu lah ya kalian tau kan tetep meninggayon thunder bagus juga bagi yang punya thunder gua masih keroto jadi makanya belum gua pake milia not bad ya cuman ya gitu lah ya kita gak bisa ngomong ke panjangan sejauh ini sih yang gua liat itu benzel not bad benzel noel lumayan ulion gak usah ditanya ini ini 4 ini gak usah ditanya lah tinggal tergantung kemampuan aja ya taros ditaruh di depan gak terlalu ngebantu damage jadi bisa diganti kalau kalian sultan dan merasa punya bajam ini juga bagus ya dia skill nya termasuk yang paling sakit buat target bisa ini ini or maybe ada lagi nih tefler telfer atau tefler sih namanya yang kelinci itu yang punya bangeremes tuh nah itu juga lumayan buat posing itu aja sih sementara ya video hero baru belum harus gua harus coba lagi tapi sementara itu udah lebih dari cukup hero nya yang pake itu aja oke buat kalian yang merasa VIP nya tinggi dan juga tau apanya kenceng bisa langsung join di nusantara cek deskripsi di bawah itu ada dan kalian ngomong ke orang top apanya pun juga bisa ya kalau mau join di nusantara tapi pastikan kalian join di squad nya dulu gua mau join nusantara yang VIP tinggi di atas 8 ya karena ini udah tinggal dikit plot nya kita cari yang kita cari yang punya fire pokoran atau punya daya tembak tinggi alias kuat oke semoga bermanfaat jangan lupa buat subscribe dan like thank you for watching selamat bros